Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yuga Tisantosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Gcam di HP realme 3 realme UI di Android 10 ya baiklah sebelum itu silahkan kalian klik tombol subscribe dan loncengnya untuk membantu agar channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi terima kasih baiklah langsung saja ya kita pergi ke file manager nah disini ada dua file ya kalian bisa download linknya ada di deskripsi di sini ada hypercam ya kemudian ada confignya juga kalian silahkan download nanti linknya saya sediakan di deskripsi yang ini work 100% ya di realme UI Android 10 baiklah sebelum itu kita install terlebih dahulu ya setelah kalian download nah kita install lebih dahulu nah selesai tadi setelah itu langkah kedua adalah confignya ya kalian jangan sampai lupa confignya setelah kalian download kemudian kalian klik config tersebut klik config tersebut kemudian salin ya kemudian kalian pindahkan ke memori internal kemudian cari folder gcam nah yang ini ya kemudian kalian nafas tekan di folder config yang paling atas ini kemudian salin di sini nah di sini sudah ya saya salin file confignya di internal gcam nah di internal gcam config ya jangan lupa ya harus pakai config ini kemudian kalian bisa keluar nah seperti itu kemudian cari gcam yang tadi ya nah yang ini nah di sini ada permission kita izinkan kemudian izinkan izinkan nah tampilannya akan seperti ini ya kita coba untuk memoto nah tidak bisa ya biasanya akan kesulitan di bagian video nah di sini sangat-sangat gelap sekali dan di bagian potret biasanya akan kesulitan nah seperti itu ya lihat kita klik di panorama nah pengambilan foto terhenti ya biasanya kan for close seperti itu nah untuk membuat agar pengaturannya semuanya bisa berjalan lancar kita masukkan confignya nah kalian tinggal tap di sini kalian tap dua kali di di sini ya nah seperti ini kemudian kalian pilih config yang tadi ya sudah kita pindahkan yaitu file me3 config hypercam ini ya setelah itu kalian pilih restore nah kita coba ke mode panorama nah di sini sudah bisa ya kita coba kemudian kita coba mode potret nah sudah lancar dan videonya semuanya bisa ya di sini ada foto mode malam nah ini memproses HDR plus ya ini bisa berjalan lancar tanpa force close dan jika di zoom juga bisa dan untuk Udi coba kamera silahkan kalian coba sendiri di luar ya karena yang sidang di dalam baiklah itulah tadi tutorial cara install Gcam di HP Redmi 3 Android 10 ya baiklah jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh